Info terbaru, satu daerah ini buka pemutihan pajak tahun 2023 sampai malam, agar STNK yang mati 2 tahun tidak menjadi bodong. Sebelum penerapan aturan STNK mati 2 tahun dihapus menjadi bodong, segera ikuti pemutihan pajak tahun 2023 yang dibuka di sejumlah wilayah. Bahkan ada satu pemerintah daerah yang membuka gerai samsat sampai malam hari dalam rangka melayani pembayaran pajak. Berikut ini informasi mengenai daerah terbaru yang membuka pemutihan pajak tahun 2023 untuk kendaraan sampai dengan malam hari. Silahkan disimak informasinya, jangan di skip ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, Bimbi Info Kreatif. Channel yang selalu memberikan informasi mengenai info wisata, info bisnis, juga informasi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, serta tutorial mengenai kreativitas yang kita bisa lakukan dari rumah. Pemerintah daerah yang baru saja membuka pemutihan pajak tahun 2023 adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dilansir dari akun Instagram samsat Pontianak, kebijakan bebas denda berlaku untuk pembayaran pajak sebagai berikut. Yang pertama, bebas denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang kedua, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB 2. Dan yang ketiga, gratis BBNKB 2 dan diskon 25% pokok PKB bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran selama 4 tahun. Kemudian yang keempat, diskon 40% untuk pokok PKB bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran selama 5 tahun atau lebih. Pendasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 3 tahun 2023, kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 1 Februari hingga 31 Juli 2023. Bagi yang tidak punya waktu di siang hari, bisa mengikuti jadwal pelayanan samsat di malam hari di Night Drive-Thru Museum. Jadwal bukanya, Senin sampai Jumat, sesi pertama jam 2 siang sampai jam 5 sore. Dan sesi kedua, jam setengah 7 malam hingga jam 9 malam. Oke Sobat Bumbi, bikin tadi informasi mengenai program pemutihan pajak di Provinsi Kalimantan Barat yang gerainya dibuka hingga jam 21 malam untuk melayani wajib pajak. Semoga informasinya bermanfaat. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan jika kami mengupload video informasi yang terbaru. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari kami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!